Keberhasilan pembangunan di kota Denpasar dengan mengedepankan community base menjadikan ibu kota Provinsi Bali ini sebagai kota dengan indeks kebahagiaan tertinggi di Bali dengan torehan IPM mencapai 83,01. Hal inilah menjadikan Denpasar memiliki daya tarik tersendiri bagi daerah lain. Kali ini Pemkot Denpasar kembali menerima kunjungan luar negeri dari Pemkot Mosel Bay, Provinsi Western Cape, South Africa. Robokan yang dipimpin Menteri Keuangan Kabinet Provinsi Western Cape, Afrika Selatan, Dr. Ivan Mayer. Eksekutif Major ALD, Harry Levendel, diterima oleh Wali Kota Denpasar, Ida Bagus Rai Dharma Ujemadra yang didampingi Sekda Kota Denpasar, Han Agung Rai Iswara, dan jajaran OPD di lingkungan pemerintah Kota Denpasar di gedung swak ke Dharma Lumi Tang Denpasar. Menteri Keuangan Kabinet Western Cape, Afrika Selatan, Ivan Mayer mengatakan bahwa sangat kagum bagaimana seluruh elemen masyarakat memiliki ruang untuk berkontribusi. Program Kota Denpasar di bidang budaya, pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, dan pengembangan kapasitas SDM patut diapresiasi. Denpasar dan Afrika memiliki banyak kesamaan dalam segala bidang, sehingga kerjasama ini sangat tepat dalam mengujudkan Sister City. Pertemuan ini membuat pihak yang belajar banyak hal, guna mempelajari tata pemerintahan dan inovasi pembangunan yang luar biasa di Kota Denpasar, serta mengembangkan dan melaksanakannya di Afrika Selatan. Denpasar, kerana ini adalah kota smarta, ini adalah kota globala. Dan apabila tersebutan dari IMF dan World Bank, Denpasar telah menciptakan bahwa ini sudah ready untuk dunia, dan ini adalah kota fungsi, ini adalah kota globala. Kita beradaan beradaan bahwa hari ini, kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Dalam sepatan ini, Wali Kota Denpasar, Rai Mantra mengatakan, belajar sama SISAR City merupakan kolaborasi yang sangat bagus, dan dalam waktu dekat akan ada kunjungan lagi untuk mematangkan lebih lanjut. Kita coba untuk membuat suatu format smart city, apa yang diinginkan oleh masyarakat, kita coba untuk melayani. Nah ini sebetulnya aplikasi yang ada, ternyata juga sedang berkelut di dalam smart city juga, karena ini untuk pelayanan masyarakat dan lebih cepat untuk direspon. Tadi dia katakan, dia juga merasa surprise, terkaget, ya kita sudah bisa melaksanakan di sini. Dalam sepatan tersebut, Menteri Keuangan Kabinet Provinsi Western Cape, Afrika Selatan, Dr. Ivan Mayer bersama seluruh nomongan melakukan perinjauan di Mall Pelayanan Publik, serta Damamaya Cyber Monitor, yang merupakan inovasi pemkonten pasar dalam menciptakan pelayanan satu pintu dan pusat data kotalin pasar. Agus Yudat, Mika Balet TV